Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Alna channel Channel kesan kita semua Dan pada video kali ini lagi dan lagi Saya ingin berbagi pengalaman Serta mengajak teman-teman semua Untuk melakukan riding di siang hari Tepatnya ini sekarang sudah berada di Perampatan Jalan Raya Kalimantan Yang ada di Kota Mita Dimana pada kesempatan kali ini Saya akan coba sedikit memberikan Ancer-hancer ya untuk menuju ke Mahkam Bung Karno itu ya Siapa tahu saat teman-teman sudah sampai Daerah sini eh ternyata bingung arahnya Jadi informasinya Di depan sana nanti seperti apa Silahkan teman-teman Cari posisi yang nyaman Anggap saja teman-teman sedang melakukan Riding virtual atau lagi Saya bonceng virtual Jadi ikutin dan simak video perjalanan ini Sampai selesai Dan ini ya Menunggu lampu hijau Sebentar lagi teman-teman Oke kita langsung Gas ke Cuaca di perjalanan kali ini Alhamdulillah ya Cukup cerah Dengan awan mendung Yang akan menemani kita ya Jadinya enggak terlalu panas Nah ini ada Lapangan Apa ini teman-teman Ini adalah lapangan Olahraga SMA 1 Militar Wuhu Wah siapa Waduh ya Lapangan kelas Ket bola ya Apa lagi Dan ini adalah SDN Sanon Wetan 3 Teman-teman Waduh ini temboknya ya Ini kena aksi vandalisme Atau emang Muralnya resmi ya Teman-teman ya Oke kita berduk sejenak Kena lampu merah Kita ngomong ya Kalau Itu tadi resmi Tentunya tujuannya bagus ya Selain untuk memperindah Serta gambarnya itu Biasanya memberikan Pesan-pesan atau informasi Dan tentunya menjadi Waduh bagi pencinta Seni mural ya Untuk menuangkan hobinya Nah kalau Itu tadi Merupakan aksi vandalisme Ya tentu sangat disayangkan ya Karena Jadinya Kurang memperindah Biasanya Pemkot itu menyediakan Kalau di Surabaya itu ada Di daerah HR Muhammad itu Itu ya Itu di Flyover itu ada Bawanya itu disediakan ya Memang ya Sama Pemkot Untuk teman-teman yang punya Hobi Graffiti Buat mural itu Disuruh untuk Membuat bandar Tentu Masih ada pesan-pesan Dan Informasi Oke kita hijau Langsung lanjut teman-teman ya Oke ini Kita masuk Di jalan raya Imam Bonjol Teman-teman Oke Tadi saya lupa ya Memberikan informasi Kalau teman-teman Belok ke kiri Untuk menuju Ke alun-alun Istana Gebang Seperti itu Informasi Lalu Parek Sampai Memberikan informasi Tadi ya Tentang petunjuk arah ya Sekali lagi Ini kita berada Di jalan raya Tadi 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 Teman-teman Oke ada Pernilasan Kota Api Tadi Kita harus Hati-hati Kita wakturkan Terjadi Motor kita itu Tergelincir Seperti itu Tadi teman-teman Seperti itu teman-teman Lihat ya Saat ini Kota Jalanannya Saat Wih Jadi enaknya Dibuat Untuk melakukan Riding Santai Seperti ini Teman-teman Ya Ini Interoperasi Ini Rumah Besarnya Sapa Rumah Dokter Husein Akhir Melayani Faskes Tingkat 1 Itu tadi Teman-teman Ya Tadi Rumahnya Dokter Masjid Husnul Khotimah Jadi doa Bagi siapa saja Yang masuk ke masjid Tersebut Didoakan Matinya Husnul Khotimah Oke Ini Sebelum ada Patung Bung Karno Kita belok kiri Jadi Jangan sampai Ke bablasan Kalau ke bablasan Teman-teman Nanti malah Mengarah ke Malang Atau ke Melitar Park Nah itu teman-teman Kalau mau ke Malang Atau ke Melitar Park Itu tadi Teman-teman Lurus Lalu ambil kanan Nah Kalau yang mau Kemakam Bung Karno Kita belok kiri Teman-teman Ya Setelah itu Habis ini Kita akan Repet Depan sana Itu kita Belok kanan Untuk masuk Di jalan Raya Patimurah Oh Ini Kita sekarang Sudah masuk Di jalan Raya Patimurah Dari sini Untuk Menuju Kemakam Bung Karno Itu Sudah Dekat Ya Tinggal Nanti Kita belok kiri Untuk Masuk Kejalan Kerasan Nah Ini Nanti Teman-teman Tak Tunjukkan Teman-teman Ini rute Kalau By Google By Google Map Atau Kalau teman-teman Menggunakan Kendaraan Pribadi Tidak Menggunakan Base Kalau Base Tidak Dilewatkan CD Teman-teman Kalau Base Teman-teman Semoga Saya Ucapkan Terima kasih Semoga Allah Membalas Kebaikan Pandangan Dengan Amal Yang Berlipat Ganda Serta Apa Yang Dihajatkan Segera Tentunya Rejekinya Makin Lancar Amin Apapun Tujuannya Saya Buat Video Perjalanan Ini Semoga Sedikit Banyak Bisa Memberikan Informasi Teman-teman Walaupun Singkat Meskipun Perjalanan Yang Saya Lakukan Cukup Singkat Atau Jaraknya Dekat Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Akan Melalui Daerah Sini Informasi Yang Saya Sampaikan Bisa Diterima Seperti Itu Teman-teman Kota Meritan Memang Wasik Daerah Itu Sepil Banyak Lalu Lantang Lalu Lalang Kendaraan Teman-teman Seperti Itu Depan Itu Di Di Perempatan Kita Sedati Masuk Lanjut Nah Ini Teman-teman Sudah 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 Rame Ini Mobil Sudah Buah Enter Park Teman-teman Bu Ini Pazihara Dimakam Bungkarno Lagi Beludak Ya Emang Tiap Hari Seperti Ini Teman-teman Ya Ini Ini Parkir Mobil Kalau Parkir Motor Di Sini Oke Oke Ya Saya Rasa Cukup Video Pada Kali Ini Bila Ada Informasi Tambahan Atau Pertanyaan Silahkan Saja Ramaikan Di Kolom Komentar Kurang Lebihnya Saya Memaaf Ya Bila Ada Kekurangan Dan Informasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax